Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin donat kentang yang rasanya enak, gembul, montok, dan lembut banget. Bisa untuk ide jualan. Bikinnya mudah, cocok untuk pemula. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Pertama-tama kita siapkan wadah untuk adonan, lalu kita masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi, lalu masukkan 50 gram tepung protein sedang, masukkan 30 gram gula pasir, lalu masukkan 10 gram susu bubuk instan, masukkan 3 gram ragi instan, dan masukkan 1 gram bread improven. Kemudian kita masukkan untuk kentangnya yang sudah dihaluskan ini, 100 gram yang sudah direbus, lalu kita aduk sampai tersampur rata, dan kentangnya itu benar-benar tersampur rata dengan tepung serigunya ya. Nah, sampai seperti ini teksturnya ya, sudah tidak menggumpal kentangnya. Kemudian kita masukkan 1 butir telur, untuk 1 butir telurnya itu sekitar beratnya 65 gram ya. Kemudian kita masukkan untuk susu UHT-nya, masukkan secara bertahap sedikit demi sedikit, sekitar 60 sampai 70 ml ya. Nah, jika teksturnya itu agak lembek bisa dikurangi ya. Jadi, untuk takaran susu UHT-nya ini disesuaikan dengan adonannya ya. Nah, kita masukkannya secara bertahap sedikit demi sedikit, lalu kita aduk sampai tersampur rata aja. Dan setelah sudah tersampur rata ya, seperti ini teksturnya, lalu kita masukkan 30 gram margarin, lalu masukkan setengah sendok teh garam. Lalu menggunakan mixer ya, kita mixer adonannya, menggunakan hand mixer ya, gunakan kecepatan yang tinggi ya. Nah, ikutin aja alur dari mixernya ini ya. Nah, setelah sudah stabil seperti ini, kita ikutin adonannya sampai sekitar 10 sampai 12 menit ya, kita mixernya, dan sudah terlihat kalis seperti ini. Ini adonannya sudah kalis elastis, kita matikan mixernya, kemudian kita cek ya, keelastisannya, nah, seperti ini kita ambil adonan sedikit, lalu sudah terlihat adonannya ini kalis elastis. Kita ambil, lalu kita pindahkan ke tempat untuk roundingnya. Nah, seperti ini, untuk tempat roundingnya saya gunakan keramik ya. Selanjutnya kita potong-potong adonannya. Nah, untuk adonannya ini kita potong dan kita timbang seberat 35 gram ya. Nah, kita potong-potong dan timbang seberat 35 gram. Dan untuk satu resep ini menjadi 15 spesies ya, atau 15 bagian. Selanjutnya kita rounding, terlebih dahulu kita rapihkan ya, atau kita bulatkan seperti ini, lalu kita rounding sampai berbentuk bulat ya. Nah, seperti ini. Untuk roundingnya itu serapih dan sebagus mungkin ya, karena tampilan donatnya itu cantik atau tidaknya, bulat atau tidaknya itu tergantung dari roundingnya. Nah, kita rounding seperti ini. Dan setelah kita rounding, lalu kita tempatkan ke dalam wadah donat seperti ini ya, yang sebelumnya di bagian bawahnya itu kita tabur terlebih dahulu dengan tepung terigu ya, supaya tidak lentet. Dan setelah selesai, kita balur dengan tepung terigu dan sudah di rounding semua ini, 15 spesies. Kemudian, untuk bagian atasnya, kita tabur lagi dengan tepung terigu ya, untuk menjaga kelembabannya, supaya tidak kering. Lalu kita tutup rapat, dan ini kita istirahatan, atau kita resting selama 10 menit. Dan setelah sudah di resting selama 10 menit, kita buka ya. Kemudian, kita siapkan untuk pembalurnya ini, tepung terigu. Kemudian untuk degassing-nya saya gunakan setakan ukuran 8 ya, seperti ini. Lalu kita balur, kemudian kita tekan, atau kita degassing, seperti ini. kemudian kita lubangi ya. Nah, menggunakan tutup spidol, atau apa saja. Kemudian kita tempatkan, ke dalam tempat donat, seperti ini. Nah, kita ulangi ya. Ambil satu donat, lalu kita balur dengan terigu, kemudian kita degassing, nah, seperti ini. Kemudian kita lubangi, dan tempatkan ke dalam, kertas donat, seperti ini. Nah, kita tata ya, ke dalam wadah, donat, seperti ini. Setelah, kita tata, dan kita masukkan, ke dalam wadah donat, seperti ini. Dan untuk, supaya tidak berlebihan, tepung terigunya kita, kuas seperti ini ya. Kita bersihkan, dengan kuas. Nah, semuanya kita bersihkan, dengan kuas ya, supaya tidak ada, tepung yang berlebih ini. Hasilnya juga nanti, akan lebih cantik ya, lebih mulus. Kemudian, ini akan kita, tutup, rapat, lalu kita proofing, selama, satu, sampai satu setengah jam ya. Dan setelah sudah, kita proofing, ini sudah, terlihat, mengembang ya. Nah, kita lihat, ditekan juga, ini akan balik lagi, pemerintah ya. Dan sebelum digoreng itu, kita angin-anginkan dulu ya, selama, 30 menitan ya, supaya nanti, tidak berkerut, atau tidak, kempes lagi. Panaskan, minyak dalam wajan, untuk minyaknya, jangan terlalu panas ya, gunakan api kecil. Setelah minyaknya, sudah cukup, panasnya, kita masukkan, satu persatu ya, donatnya, nah, seperti ini, kita masukkan, untuk, penggorengan saya, seperti ini, cukup untuk, empat donat ya. Nah, kita tunggu, sampai bawahnya itu, golden brown, kita balik, satu persatu, kemudian kita tunggu, sampai matang. Terlihat, white ringnya itu, tinggi ya, dan kokoh ya. setelah sudah cukup, matang, berwarna, golden brown, kita angkat, satu persatu ya, lalu kita tiriskan, untuk menghilangkan, minyak berlebih, dan untuk mengangkatnya itu, sedikit dihentakkan ya, supaya tidak, kempes, sebelum, kita tiriskan minyaknya, seperti ini. Nah, ini dia pemirsa, donatnya ya, kita tiriskan, kemudian, setelah sudah tiris, kita tabur, dengan menggunakan, gula halus ya, atau icing sugar, dan ini terlihat, white ringnya itu, tinggi dan kokoh, pemirsa ya, gembul, montok, dan menul. Ini empuk banget, lembut, dalamnya juga terlihat, teksturnya itu terlihat, empuk dan lembut banget, pemirsa ya, ini cocok untuk, ide jualan. Terima kasih pemirsa, atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.